Ah, awas! Oh, ini namanya A. Gepeng. Tenang, P. akan mengobatimu. Lagian, seberapa sulit sih operasi otak kecil itu? Nggak serumit itu kok. Seperti stocking ini. Masukkan tisu gulung ke dalamnya. Dan buat bentuk yang tidak asing. Lihat, huruf U. Pastinya berguna. Ini baru bantal leher betulan. Tenang sudah mulai nih. Oke, sarung tangan ini sudah nggak bisa dipakai lagi. Tapi kalau ditambah magnet, Lalu tempel di kaos kaki. Tambah mata kecil di bagian atas. Kita dapat huruf M yang baru. Yang selalu bisa dibuat tetap dekat. Aw, siapa yang meninggalkan Lego di pantai? Yah, rugi bagi mereka. Untung buat kami. Buat saja huruf, taruh di pasir, dan kita dapat cetakan jello. Sebaiknya bersihkan dulu pasirnya. Video memang seru. Tapi akan lebih baik kalau ada dudukan. Pasti kita bisa membuatnya sendiri. Apalagi pakai pena 3D. Asal jangan lupa tempat pijakannya. Nah, mulai terlihat familiar. Huruf N. Bahkan ketika melakukan handstand. Dirikan dan pertunjukan bisa dimulai. Baca-baca pas malam memang asik. Ups, punya lampu? Enggak. Oke, kita cari akal. Bungkus tabung dengan lembar alfabet ini. Dan buat lubang mengikuti garis. Kita masih perlu lampu. Ah, bisa pakai glow stick ini. Masukkan dan biarkan mereka bersinar. Astaga, ada teman huruf kita lagi. Huruf Q. Tapi hampir gak bisa dikenali. Ini ada tomat. Pas untuk membuatmu kenyang. Buah dan sayur bisa sangat membantu. Bahkan, mereka bisa menjadi sahabat barumu. Yang bisa jadi teman latihan mengeja. Awas! Oh, P melihat huruf-huruf. Maaf, P. Itu gak nyata. Tapi kita bisa buat kok. Ambil aja air dry clay. Kita mulai dengan huruf D. Dan semua anggota geng lainnya. Jadi, yuk kita gulingkan dan tulis beberapa huruf di pasir. Oh, alam bermurah hati lagi. Oh, alam bermurah hati lagi. Sangat kenyal untuk apapun itu. Tapi, gak terlalu keras. Oh, jangan menangis. Tambahkan mata dan jadi deh teman lama kita, O. Dan bagian terbaik dari O. Dia juara meniup gelembung. Kami menyiapkan resep rahasia. Tambahkan soda. Kubur di dalam pasir. Dan gali kalau udah siap. Oh, itu sahabat lama kita. A dan F. Mereka perlu mandi. Mereka butuh odol, sabun, dan berbersih. Tahu gak? Dengan segini banyak odol, kamu mengira gigi akan sedikit lebih cerah. Gak apa. Bisa pakai odol emas kok. Lagian, pakai emas jadi bisa berkilau. Itupun kalau kamu ingin berkilau, gak ada yang bisa ngalahin gigi emas. Gimana kalau sekalian kita gosok lidahnya? Oh, slime mengangkat semua. Ayo, F. Buat suasana seru dengan mesin gelembung itu. Dan tahu gak yang cocok dengan gelembung? Uang. Tapi mungkin kecilkan dulu volumenya. Nah, kita juga bisa berpesta dengan biaya terbatas. Potong sedotan. Dan susun. Sekarang gulung. Dan tambahkan tongkat. Celupkan ke dalam larutan gelembung. Dan tiup. Dan ruangannya segera penuh dengan gelembung. Oh, unicorn kecil yang lucu. Dan kalau kamu isi dia dengan adonan manis, ini akan membuat permen berbentuk seru untukmu. Banyak banget permen yang keluar dari situ. Makasih untuk permennya. Ambillah beberapa kardus. Untuk membuat wadah yang menampung semuanya. Dan tambahkan wajah yang kita kenal. Tekan tombol untuk dapat permennya. Kira-kira gitu. Lukisan apa? Oh, potret diri. Ingat, dalam seni, jangan mengkritik pedas pada diri sendiri. Gimana kalau kita tukar raja? Nah, jadi... Wartel, air, dan plaster luka. Tapi obat terbaik adalah kasih sayang. Oh, cupcake. Cinta pada gigitan pertama. Tapi ada juga yang lebih suka rasa gurih daripada manis. Huh, ngomong-ngomong soal makanan berwajah. Anjing ini sepertinya butuh selimut. Gulung dia. Buat yang banyak. Dan makan siang siap. Ambil penutup mata. Waktunya pinata. Siapa mau main? Uang? Ya, inginnya siperman. Tapi uang mainan tetap bisa seru. Tetaplah kita butuh kertas untuk membuat karya seni. Gimana kalau masukkan dalam balon? Lalu tiup. Dan bentuk jadi huruf. Tusuk. Dan semua berhamburan jatuh. Eh, jerawatan. Ayo kita pakaikan masker. Oleskan dan jerawat akan segera hilang. Maaf, A. Sebenarnya kamu bisa pakai selotip kertas untuk membersihkan pori-pori tersumbat. Kalau soal minuman coklat, F punya resepnya sendiri. Dia sukanya diaduk, asalkan bukan dia yang ngaduk. Jangan khawatir, A. Kami punya sesuatu untukmu. Masukkan permen jeli ke suntikan. Dan rendam dalam air panas. Setelah meleleh, tuang dan masukkan gelas. Tidak lama, kamu punya gelas jeli. Sekarang kamu bisa minum dan memakannya. Oh, jangan lupa sedotan. Wah, yuk kita coba semprotan air beras ajaib ini. Oh, ungu emang warnamu. Oh, ayo kita coba dengan stensil. Dan kita bisa mencoba berbagai warna. Sekarang, kelupa stensilnya. Wah, bagus. Kami juga punya sesuatu untukmu, ah. Lipstick putih. Sebenarnya, dia yang dapat lipstick. Dan kamu dapat siuman luar biasa. Kereta mainan ini pergi kemana aja. Apalagi kalau kamu gambarin petanya. Berbagi itu juga menyenangkan. Tidak apa, ambil spidol. Dan rekatkan di sekeliling gelas. Lalu tambahkan pengocok susu di atasnya. Lihat hasilnya. Setelah alat ini selesai bekerja, kamu jadi punya karya seni untuk dinikmati. Tidak bagus. Semua orang suka foto kucing. Sarapan. Makan pertama. Sereal alfabet dengan susu. Klasik. Lihat. Warnanya luntur dalam susu. Dan ke lidahmu. Untuk sarapan, ada yang lebih suka telur. Gimana kalau kita sedot kuning telur dan menggunakannya untuk menulis huruf. Sekarang tuangkan putih telur. Setelah digoreng, lalu digulung. Dan telurnya cukup untuk semua. Kami sedang menumpuk huruf. Tapi, sesuatu yang naik pasti akan turun. Ya, menghancurkan barang emang asik. Tapi, ambil selotip nano. Dan buat kantong kecil untuk slimemu. Bahkan, dia bisa dibuat jadi huruf. Asal ingat, untuk menutupnya rapat-rapat. Oh, topi mini. Dan ukurannya pas untukmu. Tapi, kalau rambutmu bagus, pasti nggak ingin menutupinya. Kami punya banyak rambut untuk membuat kepang. Dalam banyak warna pula. Hati-hati, teman. F punya ketapel. Dia selalu mengenai sasaran. Dengan tepat. Nggak apa. Ambil botol plastik dan balon. Pasang balon dan masukkan marshmallow. Marshmallow cocok banget untuk coklat panas. Atau dicamil biasa aja. Jadi, kenapa nggak dua-duanya saja? DJ A kayaknya lagi ngadain pesta. Semua orang diundang. Hampir semua. Ah, kita bisa seru-seruan juga. Potong beberapa lembar kertas. Dan selipkan kertas lain ke dalamnya. Kamu bisa gambar huruf yang bisa berubah-ubah. Dan tak lama, semua anggota geng ikut gabung. Hati-hati. Ini situasi yang rumit. F, tapi A dulu. Astaga, kamu kenapa? Nah, ini bisa memperbaiki matamu. Nggak yakin deh ini apa. Tapi kami akan bedah. Lagi pula, cuma ini cara melihat yang ada di dalamnya. Wah, kantong. Dan ada huruf di dalamnya. Mari kita buang slime yang berlebih ini. Nah, cuma ini yang kita butuhkan, bukan? Freddy yang malang sakit kepala. Ayo kita operasi. Hanya perlu membuat beberapa sayatan. Sepertinya ada sesuatu. Huruf F. Beruang bodoh? Kamu butuh otak betulan. Nih, yang ini pas untukmu. Hei, lihat. Ada mermaid. Atau Mer-J. Mari kita bedah dalamnya. Habis ini, kita bisa makan sandwich tuna. J bebas. Ayo kita kasih dia kaki. Tahu nggak, sisik ini bisa jadi pakaian renang yang bagus. Lihat tuh. Pas banget kan? Be, awas ada sepeda. Jangan khawatir. Pakai ini saja. Bentuknya juga mirip huruf B. Sementara lagi beres. Kamu jadi benar-benar baru. Oh, seyik. Kita harus beresin gigimu. Yang hitam diganti saja. Ah, lumayan lah. Sekarang kita bor lubangnya. Buang semua kotorannya dan tambal. Sekarang senyum yang lebar. Wow. A bertelur. Dan sudah menetas. Burung opila. Tapi sayapnya nggak ada. Jadi potong saja mainan popit ini. Jadi deh sepasang. Waktunya terbang. Tunggu. Itu bukan kaktus. Itu U. Kita butuh metode tidak langsung. Dengan pompa ini, mereka langsung terbang. Sekarang isi lubangnya. Tambah kilauan saja gimana. Ayo makan. Tunggu. Ini bukan permen. Ini kentang. Kentang yang juga pasien. Mari kita lihat dalamnya. Siapa sangka mengupas kentang mudah banget. Keluarkan sebagian di tengah. Dan sekarang wajah barunya. Oh. Paprika yang kuat. Baunya tajam. Perlu akses ke dalam nih. Ah. Banyak banget kotoran. Yah. Itu nggak bisa keluar sendiri. Sekarang kita tiup balonnya. Untuk membuat pengganti di dalamnya. Dan karena udah nurut. Kamu dapat balon. M. M. Matamu kenapa? Hilang. Nah. Kami tahu di mana ada penggantinya? Rasanya enak. Tidak. Tapi yang ini sih. Jangan dimakan. Oh, Elf, kamu bikin berantakan. Tapi masih ada sisanya sih. Tahu gak, mereka perlu mata. Jangan lupa menambahkan pupil. Dan hasilnya, mereka jadi gak asing lagi. S memang licik, kadang dia kena batunya. Gak masalah, kamu bisa dibetulin dengan poptube. Bisa dibengkokkan jadi bentuk apapun. Buat huruf O. Gimana kalau C? Waktunya J. Sekarang P. Tapi yuk, kita kembali ke asal. Oh, Bi, ini bukan hari baiknya. Tunggu deh, ada yang gak beres. Ini cuma kostum B. Ternyata dalamnya F. Atau... Ada huruf yang lebih kecil. Mari kita bersihkan. Wah, huruf L dan Y mini. Kita kembalikan ke kostum. Ya, mereka akan baik-baik saja.